Uy, udah dapet daging belum? Rakap-rakap dan bikin olahan gitu-gitu aja Udah-udah kita bikin yang gak biasa dan enak banget nih Buat dagingnya dipotong ben Iya, ben, kotak Buat dagingnya sapi atau kambing bebas Buat variasinya ada paprika dipotong kotak Yailah walaupun kita tidak terkotak-kotak dengan perasaan yang sama Ya, yaudah, engkau dengan ya Ya, elah set boy lagi da'ah Buat tusukannya tinggal diselang-seling dan terakhir dikasih tomat kecil Atau baby tomato Ini nih yang gak biasa, bumbunya Buat bumbunya ini gue spill di video Sama ini gue garamin dikit biar fungsinya itu keset gitu guys Kalo laki-laki nih demennya yang licin Iya licin, licin tilini Ya ampun siapa, coba Ini kalo udah diulek alus tinggal ditambahin kecap, garam, dan lada bubuk Terus tinggal diaduk aja sampe dia merekat dan bersatu Siapa tuh yang udah dekat tapi tidak bersatu Sebut saja bambang dan mawar Nah ini tinggal dibakar dulu sebentar Baru deh dibumbuin Jadi tuh fungsinya biar dia matang dan gak gosong duluan gitu guys Nah ini udah matang tinggal kita angkot Ini dia nih sate ala barbekiwannya udah jadi Buat rasanya dijamin enak banget Yuk langsung aja dicobain Bikin cemilan dari kentang yang enak dan gampang banget Let's go Potong-potong kentangnya Masukkan ke dalam kukusan Jangan masukkan ke dalam perasaan Yang ada sakitnya doang Kukus selama 30 menit dan hancurkan Pecahin telur, pisahkan, dan ambil kuningnya Kalo sama dia, ambil hartanya Head, Masya Allah, jangan Terus masukin semua bahan-bahannya Ini diaduk rata dan dibulatkan Membulatkan tekat dan semangat Ini sih yang paling penting buat anak-anak muda jaman sekarang Kudu semangat besti Masukkan ke dalam telur, tepung panir, dan ronggeng Jangan lupa dibulat-balik Kalo udah matang kekuningan gini Ditiriskan dan diangkut Kasih saus biar makin enak Selamat mencoba Rasanya debes banget Bikin bola-bola daging kuamercon yang gampang banget Kayaknya ini resep termager Tapi rasanya enak pol Ada pedes-pedesnya gitu Kalian wajib banget cobain Buat motong-motongnya wajib banget sih Pake Olight Knife Set Selain karena saya yang lucu Ini juga save material Stainless steel food grade Lapisannya non-stick pula Kenapa dipotong kecil-kecil? Biar dia bertekstur gitu guys Karena apapun itu butuh bentuk Bukan hanya sekedar emot peluk Janji gak emot peluk Buat bahan-bahannya tinggal diaduk menjadi satu Dan dibulatkan kayak begini Abis itu dironggeng deh Beneran Ini tuh resep termager guys Kalo udah rada-rada kecoklatan Tinggal ditiriskan dan sisikan Lanjut kita bikin bumbu halusnya Ini semua bahan tinggal dimasukin aja Blendernya wajib banget pake Olight Blender Bentuk pisaunya banyak Dan high quality banget Abis itu tumis sampe dia harum Dan masukin air Masukin bola-bola dagingnya Abis itu tunggu sampe dia meresap Kita mah anaknya meresapi banget Udah makanya apa-apa baper Nah abis itu tinggal masukin garam lada kalu bubuk Tunggu sebentar dan tinggal kita plating Udah gitu doang Jadi beneran ini super simple Buat kalian wajib banget sih cobain ini Nih menu makanan simple Yang bikin lo keliatan jago masa Pokoknya gebetan auto nempel Dan ini CBL 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 crispy banget Nah ini gue udah di supermarket terdekat Buat beli bahan-bahannya Jika bahan-bahan obrolan kita Jangankan dibeli Dicari juga agak ada Eh bentar-bentar ada si biru nih Wih akhirnya kebagian si biru yang ekstra crispy Candler crispy chicken nugget Ini mamuto borong Kalau udah di rumah langsung aja kita goreng Yang gue suka dari candler crispy chicken nugget Udah ekstra crispy, ekstra meaty Dan dagingnya juicy premium quality juga Setelah digoreng ini gue lanjut bikin bumbu baladonya Iya itu bener Sambalabala sambalado Ed kok jadi nyanyi Nah lanjut kita halusin bumbunya Ed udah ngomong-ngomong soal ngalus nih ya Sebel gak sih sama orang yang halus Tiba-tiba ngghosting Si paling cakep banget hidupnya Terus ini tinggal ditumis Masukin daun salam Daun jeruk Serah yang udah digeprek Tumis sampe harum Masukin candler crispy chicken nuggetnya Tambahin garam Lada sama kaldu bubuk Candler crispy chicken nugget Dimasak dengan sambal balado Tetap crispy Dagingnya tebel Gak ribet Atau nambah dua piring Dimasak apa aja enak Noda banget lah Yuk cobain Dimasak apa aja enak Gak ribet Terima kasih.